Intro Pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irianza mengapresiasi pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang telah menyelegarakan Bursa Inovasi Desa. Pencanangan program ini diharapkan mampu mengelahirkan terobosan baru dalam pemanfaatan dana desa. Sehingga penggunaan dana desa dapat dinikmati masyarakat secara berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan oleh pelaksana tugas Gubernur Aceh Nova Irianza kepada awak media, usai membuka secara resmi Bursa Inovasi Desa tingkat Kabupaten Aceh Selatan di Aula Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan selasa 18 Desember 2018. Kegiatan Bursa Inovasi Desa sejalan dengan keputusan Menteri Desa No. 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong setiap desa di Indonesia agar mampu memanfaatkan dana desa secara berkualitas. Untuk diketahui bersama, sejak berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, dana desa dialokasikan pemerintah untuk Aceh mencapai 14,8 triliun. dana desa telah disalurkan ke semua gampung di seluruh Aceh. Sesuai dengan kebutuhan yang berlaku, setiap desa bisa mengelola anggaran hingga 1 miliar per tahun. Untuk menjalankan program inovasi desa ini, PLT Gubernur menghimbau pentingnya kerjasama antara pemerintah gampung dan juga masyarakat dalam merumuskan inovasi yang dikembangkan secara bersama. Terima kasih telah menonton! Program dana desa ini kan memang payungnya Undang-Undang. Oleh karenanya komitmen pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, apalagi pemerintah gampung harus kuat dalam memanfaatkan dana ini. Dan Aceh termasuk provinsi yang paling besar dana desanya. Sampai dengan 2018 itu sudah hampir 5 triliun ke desa-desa di Aceh. Dan prestasi desa-desa di Aceh sangat membanggakan. Dan di Aceh, prestasi Aceh Selatan sangat membanggakan. Saya pikir tinggal menjaga yang sudah bagus dan meningkatkan inovasi-inovasi lainnya di masa yang terdata. Dan kalau memang apa yang sudah dilakukan itu sudah mendapat prestasi, kita yakin manfaatnya akan dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dan kesejahteraan masyarakat insya Allah segera terwujud. Terima kasih.